Beliau berkata apa seandainya Allah menampakkan satu penyakit yang ada di dalam hatimu Lalu engkau bisa mengobatinya itu jauh lebih baik daripada lautan ilmu yang kau punya sekarang ini katanya Karena walaupun alim seperti apa kalau tertutup hatinya buat apa Tidak bisa nerima rahmatnya Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Disebutkan oleh Syihubul Ikam Datangnya pemberian dari Allah SWT itu tergantung dengan persiapan diri kita untuk menerima pemberian tersebut Makanya dipersiapkan dengan rejb sama sa'ban supaya Ramadan sudah siap hatinya untuk menerima pemberian dari Allah SWT Ya seperti tadi itu Ya diterangkan sama Rasulullah Nisbu Sa'ban Musahin Musahin itu seperti ini nih Seperti ini ada penutupnya hati ini Siraman yang banyak sudah kalau ada penutupnya tidak akan masuk airnya Kurang banyak sudah Siraman yang sebanyak mungkin walaupun air lautan suruh nyirami tidak akan masuk sedikitpun air laut Bukan karena tidak ada air yang menyiraminya Dia datang di majlis Dia ngaji Al-Quran Dia zikir kepada Allah SWT Hati tertutup Kalabalrona ala kulubihim Tutup-tutupnya itu rata Sehingga apa tidak ada celah air untuk masuk sama sekali Tidak ada celah untuk air masuk sama sekali Oleh karena itu coba diperhatikan Seseorang itu sakit kalau tahu penyakitnya enak gampang ngobatinya Yang musibah besar ini orang sakit tidak tahu sama penyakitnya Sehingga dia ngawur Iya Dibilangi sakitnya asam murah tidak sadar kalau dia makannya kacang Terus kira-kira seperti apa Sudah tahu dia punya diabetes Minumnya manis Manis terus makan Yang manis Tambah penyakitan Kamu tidak sadar sama penyakitnya Makanya Alimam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Ketika mendapatkan orang yang alim luar biasa Dengan ilmunya terhadap Allah dan Rasul SAW Beliau berkata apa seandainya Allah menampakkan satu penyakit yang ada di dalam hatimu Lalu engkau bisa mengobatinya Itu jauh lebih baik daripada lautan ilmu yang kau punya sekarang ini Karena walaupun alim seperti apa kalau tertutup hatinya buat apa Tidak bisa nerima rahmatnya Allah SWT Sampai dikata seandainya Allah menampakkan satu aibnya kamu yang ada di dalam hati Lalu engkau mengetahuinya dan bisa mengobatinya Itu jauh lebih baik daripada lautan ilmu yang kau punya sekarang ini Ini cuma benci ya Lah kita ini bukan cuma benci sama saudara kita Muslim banyak yang tidak senang Kita tidak senang ini Belum lagi yang hasud ya Belum lagi yang ujub Belum lagi yang sombong Belum lagi yang macam-macam itu Yang hubudunnya yang apa semuanya La ilahilallah Muhammad Rasulullah Semoga diangkat semua itu ya Selamat menikmati